Hi everyone! Halo Ibu! Halo Nova! Lagi ngantuk dia! Dan ada James, ada Pak Johari juga! Hari ini kita bakalan ke Taman Mimi! Sebenernya Nova ketingin dirumah, tapi kan sayang ya kalau misalnya ditinggal Kak Indri sama Jeffrey masih honeymoonan di Singapore Jadi sekalian aja ajak Nova, jadi jalan-jalan, kemarin waktu ke Ancol Oh dadah, dadah, dadah! Waktu ke Ancol seharian Nova capek, abis itu malamnya langsung tidur, terus nggak bangun-bangun sampai jam 8 tadi Gak nengguan Jadi sekarang kita mau ajak dia jalan-jalan lagi Buat kalian yang sudah leave comment untuk giveaway di video yang sebelumnya Thank you for participating Dan aku akan announce winnernya di weekend ini Aku akan announce di komennya langsung Plus juga aku akan announce di... Announce di... apa namanya... di short juga Jadi kalian tau siapa pun takannya Apaaaa Oke guys, kita sudah sampai di Taman Mimi Dan Nova senangnya ngeliat hewan Jadi ada polisi dengan musnuda, jadi dia ngeliat tidak itu Sekarang kita mau beli juga ternas Taman B Taman B Taman B Giveaway Alert Kalian bisa langsung aja follow instructionnya Oke guys, sambil nemenin kita untuk mempersiapkan Nova Supaya nyaman jalan-jalannya Aku mau ngucapin terima kasih banget ya Untuk dukungan kalian Kalian udah subscribe youtube channel aku Jadi sekarang Subscribersnya basically udah 101 ribu Aku akan create a new goal Goal aku sekarang bakalan hit 250 ribu Kemarin aku itung-itungan gitu Make sense-nya itu berapa Buat hit 250 dan kapan Dan sepertinya Tidak bisa hit tahun ini Di akhir tahun Atau mungkin bisa, kita gak pernah tahu ya But anyway, semoga di tahun ini Atau di tahun depan Di kapanpun itu Aku bisa hit 250 ribu Buat kalian yang cuma nonton tapi belum subscribe Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Hari ini gak terlalu ramai di Taman Mini Tapi satu yang aku notice Sudah banyak sekali turis-turis yang datang Dan tertarik dengan budaya-budaya Indonesia Jadi mereka mengunjungi rumah-rumah tradisional juga Terus mereka juga punya guide Which is something that really really appreciate Buat aku sebagai orang Indonesia Senang gitu Bisa ngebawa pasangan aku dari Kanada Dan juga ngeliat banyak turis yang tertarik dengan budaya Indonesia Jadi sekarang Sistemnya itu beda guys Jadi sekarang Kalau misalnya masuk ke Taman Mini Udah gak bisa pakai mobil sendiri pribadi lagi Jadi harus pakai Kayak shuttle bus Yang di-profit dari Taman Mini Jadi Kita harus kayak ke informasi building Terus abis itu langsung tinggal bilang Ada yang ke selatan atau yang utara Kalau gak sama Nah sekarang kita bakalan ke Yang selatan Iya Aja di sebelah sana Iya Haltenya haltenya Apa? Dari halte Enggak Kita gak ngelewatin ya Iya Kita bakalan ke Komodo sekarang Karena Si kecil Hai Halo Halo Sekarang si kecil suka Liat yang liat-liat Aku dari sekarang Hai Dan ini Kita gak lipat Karena ribet Sampai Oke guys Satu hal yang aku notice Sejauhi ini ya Taman Mini Bener-bener rapih Dan juga bersih Tapi juga Banyak Beberapa atraksi Yang dipindahkan Salah satunya adalah Kayak bebe-bebekan Ternyata Udah gak di tempat danau Yang biasa Yang aku ingat Sepuluh Lebih dari sepuluh tahun yang lalu Dan juga istananya mereka Kalau gak salah istana boneka Itu tuh lagi diperbaiki Menuju ke tempat musim Komodo Dari Tempat informasi Sebenernya gak begitu jauh Dan Menggunakan Settle bus Menurut aku Ada untungnya Karena kalau misalnya Pat Molly pribadi Menurut aku jadi Agak macet Kalau lagi rame Gatau ya Itu pendapat aku aja Ya guys Jadi untuk masuk ke area komodonya itu harus bayar Terus tadi kita bayar Untuk tiga orang Luasa Rp120.000 Anak kecil Yang dibawa ke umur Masih Anak bayi lah Ini Masih gratis So far Belum menemukan kemudanya Mungkin di luar Mungkin maksudnya ya Tapi Banyak binatang-binatang Lain juga Di dalemnya Ada Ada ikan Ada Kura-kura juga Terus ada Snakes Oh Ini dia Wuhuuu Ini adalah Ini adalah Ini adalah Bangelon Panther Wihihi Waaaw Karena warnanya hampir sama Sama Apa namanya Batang-batangnya Jadi aku bilang tadi Gak ada Gak keliatan Padahal banyak Harus dilihat dengan Saksama Nah Menurut aku Setelah bisa melihat ya Warna H Animal Sebenernya banyak banget Pilihannya Dan Bukan cuma di dalam aja Tapi Juga banyak binatang Di luar gedung ini Which is Itu adalah Komodo-komodonya Wow Look at that Hehehe Hehehe Komodo dragon Hehehe Yang tujitang Komodo ikna Oh Oh Waaah Hehehe Is it the biggest one? Yeah Seven years old How do you know that? Oh the guy told me Told us Hehehe 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 Ternyata di dalamnya itu Untuk binatang-binatang kecil Dan semua Komodo-komodonya Iguana Dan segala macem Itu ada di bagian luar Dan masih banyak banget pilihannya Jadi bukan cuma yang di dalam ruang So Ya So Basically that's about it Dan juga ada ada restoran sebenernya, tapi karena kita gak lapar jadi kita gak akan stop pari disini ada tempat untuk hangout jadi Nova bakalan makan aku sama James bakalan lanjut muter-muter oke sekarang kita bakalan lanjut muter-muter lagi habis itu langsung cabut oke guys, udah kelar kan mas ya sekarang kita mau balik ke haltes buat ambil syarpe bus, habis itu pulang oke, mari kita ikuti jadi babe, apa yang kamu pikirkan? apa yang kamu pikirkan? apa yang kamu pikirkan? itu yang hebat kita lihat dragon dragon sekarang kita lagi nungguin shuttle bus terus kita lihat berapa lama nunggunya karena Nova juga harus tidur siang jadi kita akan pulang dulu habis itu pesan makan buat kalian yang belum ikut giveaway aku langsung aja ya kalian bisa ke video sebelumnya titelnya itu giveaway alert kalian bisa lihat di description atau di komen untuk cara mengikutinya aku akan announce di weekend ini which is di tanggal 23 sampai 25 aku akan komen di pemenangnya langsung sorry itu suaranya Nova dan juga aku akan announce melalui shorts juga so good luck halo kakak dan ibu yang di rumah karena sama Nova dan keluarganya ibu tiba-tiba nongol ada James ada Devery di depan dengan Pak Johari hari ini kita mau makan nasi padang Kak Indri baru pulang dari Singapura basically terus aku udah kayak kepingin nasi padang dari kapan tahu kebetulan deket rumah ada so let's see oke guys jadi ini itu tempat nasi padang deket rumah yang selalu keluarga aku kunjungin sampai Kak Indri juga udah kenal sama udah-udanya oke guys ini dia nih apa namanya pilihan makanan dari nasi padang deket rumah oke dan kalau kalian ngikutin youtube channel aku kalian tahu ya aku tuh memang gak suka makanan pedes tapi somehow somehow kayak rendang terus kikil ayam gula aku tuh enjoy banget jadi kayaknya aku tuh memang gak suka pedes kalau misalnya itu itu kayak cabe gitu itu tuh aku gak bisa banget tapi kalau pedesnya padang kayak kikil dan segala macem aku masih bisa walaupun aku bakalan nangis walaupun aku bakalan pilek sambil bersin-bersin karena sakit pedesnya tapi itu sesuatu yang masih aku enjoyable oke guys kalau misalnya ada suara Nova apa atau ibu di background mohon dimahamkan ya karena Nova baru aja bangun pas aku bikin voice over ini anyway ini James sama Jeffrey memang so far di mereka tuh enjoy banget sama makanan-makanan Indonesia jadi untuk dibawa kemana-mana tuh gampang banget kalau Jeffrey memang sebenernya sudah mencoba nasi padang udah berapa kali udah banyak kayaknya yang sering malah dia yang awalnya kasih suggestion untuk makan malamnya nasi padang hari ini jadi ini ada aku pilih kikil rendang dan minumnya jeruk sama pakai kerupuk ya sekarang James sudah terbiasa makan pakai tangan secara langsung nggak pakai spoon atau garpu karena menurut aku kayak makan nasi padang atau makan nasi uduk karena si Sunda atau apapun itu menurut aku emang lebih enak kalau pakai tangan langsung iya nggak sih kayak malah rasanya lebih enak lagi gitu anyway kebetulan memang Jeffrey dan juga James itu tipe orang yang suka mencoba makanan juga jadi selain nasi padang kita juga udah nyobain beberapa makanan yang lain kayak yang aku udah sebutin kita sempat makan Sunda terus udah gitu juga makanan dan nasi uduk bubur kampung dan segala macem dan mereka puji Tuhan bener-bener enjoy banget gitu jadi makanya seneng bisa bawa mereka mencoba makan makanan baru dan nggak picky jadi bawaannya kepingin makan terus gitu selamat mencoba selamat mencoba ya guys karena aku bukan food blogger jadi aku nggak ngerti cara untuk menunjukin makanan atau posisi kamera jadi apa adanya plus juga nggak punya tim jadi bener-bener apa adanya juga kalau masalah ngedit dan juga masalah konten tapi aku berharap kalian tetep enjoy konten-konten aku di YouTube channel aku dan semoga kalau misal kalian ada masukan-masukan juga pengen ngelihat sesuatu selama aku lagi di Indonesia sebelum aku kembali ke Kanada boleh ya apa namanya leave comment below jujur menurut aku memang sambil makan sambil catching up ngobrol apa aja yang sudah terjadi terakhir-terakhir ini itu tuh memang paling the best ini Kak Indri basically cuma lagi cerita aja karena ditanya sama James gimana kesannya iya sayang sorry guys ada ada Nova basically ditanya gimana dengan dihadirkannya Nova bener-bener exciting banget dan gimana sekarang spend time sama ibu jadi bisa makin deket sama omanya btw kita tuh banyak banget pertanyaan dari temen-temen di DM Instagram mereka nanya udah pada makan apa aja terus udah juga di YouTube juga so far kita itu udah makan sate padang nasi padang sekarang terus udah gitu martabak terus bebek goreng nasi goreng gila dan lain-lainnya so kalo misalnya kalian punya ide juga untuk makan makanan apa yang harus kita coba boleh leave comment below ya oke guys menurut aku ya jeruk panas Indonesia itu memang jauh lebih enak gak tau kenapa dan apalagi dengan ini aku makan makanan pedas terus minumnya jeruk panas itu kayak kombinasi yang pas banget dan btw kayak yang tadi aku bilang dari makanan martabak sate padang nasi goreng gila yang kita coba sebenernya itu kita makan di daerah Sabang itu makanan-makanan dari kaki lima yang enak-enak banget menurut aku even James yang suka ya nasi goreng baru pertama kali ini makan nasi goreng gila dan emang ternyata enak banget dan dia sampai nambah dong dan plus kerupuk Indonesia itu itu tuh emang gak ada duanya oke sama terakhir sebelum aku lanjut makan lagi jadi aku mau ngingetin ke kalian yang belum ikut giveaway aku karena aku udah hit 100 ribu subscribers langsung aja yuk ke video yang sebelumnya titlenya giveaway alert kalian bisa lihat di comment atau description untuk cara ikutannya so good luck iya 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 Oke guys, aku udah keluar makan duluan Karena pedes dan gak kuat Tapi yang lain masih bertahan How's it going? You're using your hands Very different from what we normally do Yeah Yeah Chocolate isn't usually something that goes with avocado So it's unique The moment of truth What? Hmm... 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 Sopi, aku udah... 100.000 Kita bersiklumnya Nak terubuh, nggak tahu dan tidak berbeda Eh, sudah penyang makan Enak atau anak? Anak adalah anak Anak adalah anak Anak? Oh! Enak, tapi kamu bilang anak Enak Enak adalah E E-N-A-K Tapi kamu bilang Anak Diajari bahasa Indonesia Anyway, sekarang kita bawa pulang Apa? Tahu kalian bisa lihat atau enggak? Oh, matanya di... Ini, matanya kaput He... 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 Oke, you guys, sorry aku Lupa untuk bikin closing But anyway, thank you udah ngikutin kita I will see you guys in the next video Buat sekarang jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Bye! 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 Bye!